Nyari apa yuk? Nyari telor ya? Ini aku bawain. Aku tuh kalau udah denger kata-kata telor, itu kayak merinding gitu. Aku tuh udah stop, udah gak pernah makan yang namanya telor dengan Mirza. Karena tau sendiri, telor-telor yang beredar di pasaran semuanya palsu. Jadi kamu putus hubungan dengan telor? Putus-putus hubungan dengan telor. Aduh, kenapa sih? Ini kan yang namanya telor, udah enak, bisa dibikin apa aja, bergizi, murah lagi. Itu dia, kamu bilang bisa dipakai apa aja, murah. Bukannya sehat, tapi malah sakit kalau makan telor. Ini tuh sehat. Apa-apa? Telor apa? Palsu. Ih, masa, telor palsu. Emang ada telor palsu? Ya, asli lah nih, mau aku coba pecahin. Gak, 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 palsu. Ini tuh kan aku buktikan ya, kalau ini asli ya. Eh, mau kamu campur teh? Jangan. Aku mau coba pecahin dengan sehat kamu. Iya, aku itu kalau deket-deket telor palsu gitu. Enggak, ini beneran. Ini nih, pembicara di orang seperti ini nih, yang kalau ada berita langsung ditelan bulat-bulat tanpa di-free-check lagi. Kalau ada berita nih, harus di-recheck dulu pemirsa. Siapa tahu itu beritanya hoax alias informasi pelsong. Palsu. Tapi banyak dibanding sosial. Coba pecahin, ayo pecahin. Kalau gak pecah berarti itu palsu. Tuh, pecah tuh, yuk. Asli ini tuh. Dan ini ada dimakan, silahkan. Gak, gak, oh. Asli. Udah, kita lihat aja lah. Kita lihat. Gak, gak, gak. Yang suka kasih telur anaknya, jangan lupa. Inilah video telur palsu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Tampak seorang wanita yang memecah telur dan mengatakan jika telur yang dibelinya palsu dengan menceritakan detail ciri-ciri telur. Salah satunya dengan menunjukkan kuning telur tidak langsung hancur saat cangkangnya dipecahkan. Enggak, coba lihat ya. Ayo kita ke sini, kameramen. Bismillah. Nih, ini putihnya encer. Sasalah putihnya encer. Selain itu, cangkang telur juga dinilai aneh oleh beberapa orang yang memposting video. Pelaku menyatakan jika cangkang telur berlapis kertas dan plastik. Ya, video-video yang menampilkan telur-telur palsu ini langsung dibaciri komentar. Ada yang heboh ketakutan? Ada pula yang meragukan jika telur-telur ini benar-benar palsu. Namun, mungkinkah telur palsu benar-benar ada? Saya pun menemui salah satu ahli gisi di Jakarta untuk mencari informasi terkait viral telur palsu yang meresahkan masyarakat. Telur palsu dianggap memiliki tekstur keras, warna kuning yang tidak mudah pecah dibandingkan dengan telur ayam biasa. Sayangnya, ada beberapa kejanggalan yang ada di dalam video. Ya, cuman kejanggalannya begini. Karena telur yang sebetulnya telur itu bila dipecah sudah terlihat bahwa telur itu sehat atau tidak. Terutama dalam perbedaan kuning dan telurnya. Nah, ini terlihat kok dia sepertinya berupa telur rembus ya. Dikupas, kemudian diperlihatkan, kemudian dipegang. Itu rasanya tidak mungkin ada jenis telur seperti itu. Jadi, sepertinya Anda tidak perlu panik ataupun takut lagi saat membeli telur. Karena dapat dipastikan telur yang dikatakan palsu sebenarnya tidak ada alias hoax. Kalau saya bilang tidak ada. Karena telur itu kan barang yang murah ya. Mudah didapat. Semua orang suka. Kalau umpamanya ada suat seseorang atau produksi yang membuat telur palsu, saya mengherankan. Dan mungkin biayanya lebih tinggi dibanding telur yang ada di pasaran. Membuat ibu-ibu agar bingung aja. Nah, supaya tidak salah pilih ketika akan membeli telur di pasaran, ada beberapa cara mudah dalam membeli telur yang baik untuk dikonsumsi. Zaman sekarang, meskipun zaman modern, semuanya ada palsunya. Barang-barang palsu. Harapan-harapan palsu. Sampai alamat juga alamat palsu. Ada lagi, telur juga katanya ada telur palsu. Nah, jadi biar kita tahu. Pilih telur yang pas, yang bagus, supaya tidak salah pilih. Ini bedanya nih. Carilah telur yang bersih. Ya, meski cangkang telur ayam terlihat kuat, namun kotoran ayam mungkin saja masih menempel pada telur dan masuk melalui pori-pori cangkang. Perhatikan suaranya seperti ini. Jika dikocok, pastikan tidak terdengar suara apapun. Itu tandanya telur yang kita pilih adalah telur sehat. Cara lainnya, dengan mencelupkan telur ke dalam air. Jika tenggelam dalam posisi lurus, berarti kondisi telur masih sangat baik. Terakhir, saat telur dipecahkan, telur akan mengeluarkan aroma segar yang khas. Dan yang terpenting, antara putih dan kuning telur, lebih mudah terpisah, tidak saling menyatu. Dan ketika kuning telur ditekan, akan sangat mudah pecah seperti ini. Jadi tidak usah khawatir lagi, dan jangan takut mengkonsumsi telur ya. Nah, bagi yang suka menyebar informasi palsu, hati-hati, Anda bisa terjerat pasal 45A ayat 2, Junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Jadi berhati-hatilah para penyebar hoax, karena hukumannya pun tak main-main. Kurungan penjara maksimal 6 tahun, atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Hmm, masih berani nyebar informasi palsu? Kresna Herdiyato, Imam Muhairib, Jakarta.